Kita berhenti ke berita Tapal Kuda Pemirsa. Imbas tingginya harga cabai di Lumajang, kini banyak warga beralih membeli cabai kering. Pasalnya cabai kering memiliki harga lebih murah dan tahan lama. Sementara itu harga cabai rawit terus merangkak naik, kini tembus Rp75.000. Harga cabai terus merangkak naik, salah satunya di pasar baru Lumajang. Harga cabai rawit merah menembus harga Rp75.000 per kilogram. Padahal sekitar tiga minggu lalu harganya masih Rp40.000. Sedangkan harga cabai besar dibanderol Rp55.000, dari sebelumnya Rp40.000. Kenaikan harga cabai di pasar baru Lumajang ini terjadi sejak satu pekan terakhir. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai tersebut disebabkan karena minimnya stop cabai dari para petani, karena banyak cabai yang mati. Tingginya harga cabai membuat warga banyak membeli cabai kering. Satu kilogram cabai kering dijual seharga Rp130.000. Penyebab kenaikannya kenapa? Cuaca yang bisa buat tanaman mati. Bayang mati, jadi produknya lebih berkurang. Kalau sekarang ada cabai kering juga? Ada. Itu dari mana? Cabai kering itu kita semua itu dari luar negeri, dari Cina. Itu juga banyak yang nyari sekarang ya? Iya. Kualitasnya lebih bagus, dikira lebih murah, makanya lebih mudah. Tahan lama ya? Tahan lama. Berapa per kilunya, Bu? Kalau per kilo saya ngejar bisa Rp130.000.000, Rp140.000.000. Menurut warga, cabai kering lebih tahan lama serta memiliki kualitas sama dengan cabai segar. Terlebih 1 kg cabai kering berasal dari 7 kg cabai basah, sehingga bisa menghemat pengeluaran. Sekarang kan harga cabai mahal, gimana untuk menyiasat ini? Kalau kemarin-kemarin ini, pertama kita beri ngejar-ngejar kemarin. Itu kalau tambah mahal, tambah mahal, hanya pakai cabai kering. Apa kelebihan cabai kering? Kelebihan cabai kering itu kan cabai keringnya juga lebih banyak dan lebih awet. Kalau cabai yang basah itu kan paling dua hari sudah busuk. Warga berharap pemerintah dapat turun tangan untuk mengatasi kondisi polemik harga cabai tersebut. Mengingat kondisi seperti ini hampir tiap tahun terjadi.